halo 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 guys welcome to channel i10c sebelum menonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya bernak ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di skip wajah-wajah Mimin oke ini komiknya one-one episode ke-463 guys terus Mimin doubling aja ya guys di capture sebelumnya kan si ayahnya bilang gini apa namanya sayang sekali kaisarji gak ada disini menghilang kalau ada disini berarti keluarganya war-war itu lengkap nah disini war-war kaget dong terus dia bilang bukan 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 kaisarji ayahnya tantang terus katanya orang tuanya si wan-wan terus siapa pokoknya dari gennya si tantang bisa kelihatan kalau orangnya pasti baik-baik aja jadi wan-wan itu gak ngasih tahu kalau ayahnya tantang itu lord asura karena di negara merdeka itu lord asura sama verus aliens ibarat kata kalau sama empat keluarga terpandang disitu tuh jadi kayak gimana ya nggak boleh saling musik gitu loh guys nah kalau misalnya itu masih ada pria baik lagi selain ini gitu maksudnya janganlah dia gitu dari tabiatnya dari egonya gitu kelihatan kasar padahal dalam hatinya Hello Kitty banget itu sila tasura kan ya guys Nah gitu terus eh apa namanya disini nanti Hai kan si woman akhirnya baru sadar nih kalau seluruh negara merdeka tahu dia adalah world seni ini berarti berarti berta suruh juga pasti bakal tahu Nah di season ini nanti dikasih tahu tiba-tiba sih yang pakai topi tuh nah masih tahu kawat-kawat kakak kesembilan katanya ada apa kata sih hanya gini terus kata apa namanya kata bawahnya itu eh jenis seru negara merdeka tahu kalau bye feng dari verus aliens itu ternyata adalah world seni nona kedua kayaknya gitu kaget dong terus si yang satu temen yang satu yang rambutnya agak pendek sih bukan yang gondrong pirang ya guys yang rambutnya agak pendek bilang gini bukankah menurutku si world seni itu punya tunangan dan tunangannya itu itu adalah kaisarji nah terus di itulah disautin lagi lah masih gondrong kalau-kalau salah dan juga kalau nggak sarap kabar beritanya itu nggak cuma tunangan tapi juga memiliki anak seumuran empat atau lima tahun nah disitu panas dong ihan si ihan akhirnya panas terus atas malah yang lebih panasnya lagi di si si rambut kuning malah manas-manasin katanya jadi disini aku bisa menyimpulkan kakak kesembilan kamu kena tipu ya gitu guys itu kata sih rambutnya kuning kan bikin kesel orang udah panas kayak ibarat kata api ditambah minyak yang makin membarah ya kan nah nanti next ya nanti nextnya si Wanwa eh si Wanwan pertama kan nggak lagi mau kesitu nih tersebutnya mau ke nemuin si Asura cuman nggak bisa akhirnya dia ke ke apa namanya ke academy untuk season season hipnotis sih kalau menurut novel yang mimin baca mudah-mudahan aja apa namanya ada perubahan kan jadi dipercepat nah si dipercepat si yehan nya marah-marah nih ceritanya marah-marah jadi bawa seluruh anggotanya si yehan terus nyerebu keluarganya si Wanwan nah terus disitu keluarganya Wan kaget dong ada apa Asura tiba-tiba kesini terus keluarga keluarganya Ling keluarga Ling datang nih juga mau nak mau apa mau lihat kenapa sih luat Asura nyerangnya sekeluarga nih terus ada keluarga Sehe datang apaan keluarga yang kaya tuh Sehan nah terus ada satu keluarga apa lagi namanya pokoknya empat keluarga terbesar itu datang semua ngeliat itu kenapa Asura nyerang Kaisarji nah yang keempat kan Kaisarji juga datang nah jadinya tapi bukan Kaisarji ya cuman bawahannya si Kaisarji yang datang nah itu nyerang dah tuh nyerang ke kediamannya si Worlesni nah Sihan ngomong gini kan pernah tua ayahnya si Worlesni nanya ada apa katanya gitu aku datang kesini cuman mau ngambil apa namanya Worlesni katanya Wanwan kata si Si Hehan gitu berikan dia kepada saya terus marah dong ayahnya ada apa ini terus itu biduk terus sama orang-orang apa Verus Alien katanya untung aja apa bos kita itu ternyata mau apa namanya putri keluarga nih jadi ada tameng maksudnya ada bantuan gitu kalau kagak udah dibilang jangan suka kata si biduk udah dibilang jangan suka apa namanya bikin Lord Asura marah gitu sangkanya Lord Asura marah tuh gara-gara si Baife yang bikin ulah lagi padahal mah cuman gara-gara gara-gara berita kalau si Wanwan udah punya anak nah si Wanwan itu ternyata adalah Worlesni gitu dan dia udah punya tunangan nah itu tunangannya adalah kaisarji yang bikin marah itulah itu lah guys kan dia tahu sendiri cemburunya itu cemburu banget si Hehan nah nanti kan nyerang nih ceritanya terus kata si ini suruh suruh apa namanya suruh serahin si Wanwan katanya gitu terus katanya ngapain diserahin katanya gitu emang ada urusan apa langkahin dulu mayat saya katanya gitu terus nggak bisa apa namanya main nyerang-nyerang gini emang ada apa katanya gitu guys terus pas udah lagi apa namanya nggak bisa di udah udah tidak bisa diomongin dengan baik serang kata si Yan gitu akhirnya berantem dah tuh ya bagbikbuk bagbikbuk pada si di Lord Asura dari segi Lord Asura banyak yang terluka dari segi keluarganya juga udah banyak terluka nah disini si Wanwan udah kelar sesi hipnotisnya nih yang terakhir jadi udah udah inget semuanya deh ceritanya jadi tuh nah dia lagi jalan mau pulang terus dari di dalam akademi tuh ada yang ngomong sekarang keluarganya lagi diserang sama Lord Asura tak kaget dong Wanwan emang diserang apa nih ditanya Wanwan gitu ya sama temennya sekelasnya nggak tau sih pokoknya ada kabar berita katanya Lord Asura nyerang keluarganya kata gitu Wanwan buru-buru dah tuh pulang ke rumahnya terus dia naik mobil dah ditabrakin dah tuh ditabrakin orang yang lagi berkelahi terus kata terus keluarga pada kaget dong ada mobil kan gak tau nanti dibikin si Wanwan naik mobil atau dibikin si Wanwan naik motor dah tuh ya di komiknya aku gak tau pokoknya di novel itu si Wanwan naik mobil guys nah ditabrak-tabrakin dah tuh terus Wanwan keluar Nona kata yang keluarga nih Nona kenapa anda menabrak saya saya nggak merhatikan yang mana-mana katanya saya buru-buru kata si Wanwan gitu guys terus Wanwan tiba-tiba keluar ayah ada apa katanya gitu guys terus kata si apa namanya kata ayahnya dia ingin membawamu katanya gitu ingin membawamu mungkin ada kesalahpahaman katanya terus si Wanwan deketin si Yehan terus kan ada disitu ada tantang ada tantang juga nanya ibu katanya gitu nggak papa digendong sama si Wanwan nanangin udah tidak apa-apa ada Wanwan gitu ya terus kata Yehan ada apa ini katanya ayo ikut aku kata si Yehan gitu kenapa ayo ikut aku katanya gitu lah kenapa katanya gitu terus semua pada heran ya ee ibu terus pada heran nanya ee Yehan si tantang ini anak kamu katanya gitu hah aku bukan ayahnya terus kata tantang dia juga bukan ayah aku katanya gitu terus kata si Wanwan lah kalau dia bukan ayah kamu dan dia wah dia juga bukan anak kamu jadi jadi anak siapa bukan anak kamu juga gitu kata si Wanwan gitu jadi semua ucapannya Wanwan udah mendingin udah si tantang kamu nggak punya ayah nggak punya ayah yang sombong kayak gitu guys katanya gitu pokoknya jangan kemana-mana ya guys itu sedikit cuplikan dari mimin oke guys oke bye-bye see you